Halo, nama saya Ardi dan kita akan menjelaskan masalah 4.39 dari Sandiqoboq. Jadi pertanyaannya adalah mendapatkan ekivalen teponin di terminal AB. Jadi ini adalah A dan ini adalah B dari sirkuit ini. Oke, biasanya ketika kita menemukan ekivalen teponin, kita harus menemukan teponin voltage. A atau sama seperti kapasitas terbuka. Dan kita harus menemukan teponin resistan. Oke, kita lakukan ini satu satu. Oke, pertama kita harus menemukan kapasitas terbuka. Terbuka kapasitas terbuka antara A dan B. Jadi ini sudah terbuka kapasitas terbuka. Jadi kita hanya perlu menemukan kapasitas terbuka ini. Dan saya pikir melihat sirkuit ini. Saya ingin menggunakan KVL di sini. Dan KVL di sini. Oke, saya ingin membuatnya seperti itu. KVL di sini. KVL di sini. Kita menemukan kapasitas terbuka 1 dan kapasitas terbuka 2. Oke, kita lakukan kapasitas terbuka 1. Oke, kita tahu bahwa ini adalah 3A. Jadi saya akan membuat current di sini. I1 adalah 3A. 3A. Oke, kita simpan ini. Dan kita lanjutkan ke KVL di sini. KVL di sini. KVL di sini. Oke, kita memiliki 24V. Jadi saya akan memiliki minus 24. Dan kemudian plus I2. Multipli oleh 9. Atau 10I2. Mungkin saya harus menulis 10I2. Dan kemudian ini. Plus 10I2. Tapi kita memiliki current di sini. Dan itu adalah 3A. Jadi saya akan memiliki I2 plus 3. 10I2. Dan kemudian ini. Dan kemudian ini. Yang terlalu 5 ohm resistor. Jadi saya akan memiliki I2. Oke. Jadi saya akan memiliki ini. Semuanya adalah 0. Mari kita pindahkan ini 24V. Di sini. Jadi saya akan memiliki 24V. Dan kemudian untuk ini. Saya akan memiliki 10I2 plus 10I2. Jadi saya akan memiliki 20I2. Dan kemudian ini akan memiliki 5. Jadi saya akan memiliki 25I2. Dan kita juga perlu memiliki 10I2. Jadi saya akan memiliki 30I2. Jadi saya akan memiliki 30I2. Oke. Jadi sekarang. what we can do from here. Okay. Maybe we can do from here. Maybe I will continue. 25I2. will be. Minus 6. or I2 will be minus 6 divided by 25 but now if I2 I2 is the current that pass through this 5 ohm resistor is this value I can calculate the VAB or that will be equal to the tephanin voltage as this I2 minus 6 over 25 multiplied by this resistance which is 5 so I will have this will cancel out into 5 so I will have VTH is equal to minus 6 divided by 5 that will be minus 1.2 yeah minus 1.2 fault right so I think this is an important value and now let's find out the tephanin resistance so let's do the second step so what we need to do is looking the total resistance from here but with this voltage I mean current source and voltage source turn off so the current source will be replaced by open circuit and then voltage source will be replaced by short circuit so I will have the circuit becomes like this so I have 10 ohm here and I will have that 10 ohm here I will have that 5 ohm here and I will have that 16 ohm here and we are looking from this side and from this side it's clear that the tephanin resistance will be 16 and it is in series with all of this so I will have plus 5 parallel with 20 right 5 parallel with 10 plus 10 20 yeah 20 so I will have 16 plus 5 multiplied by 20 will be 100 and 20 plus 5 will be 25 so I will have 16 plus 4 16 plus 4 or RTH is equal to 20 ohm yeah this is the second value that is important after the tephanin voltage so the last step is just drawing the tephanin equivalent circuit which consists of a voltage source which is the value is obtained here so I will have minus 1.2 volt and then the tephanin resistance that will be 20 ohm and this is node A and this is node B so this is the final answer of this question hopefully I did not make any mistakes and thank you for watching bye 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 as you've game bye bye Terima kasih.